Pemirsa puluhan pelajar pingsan saat mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan di Jombang, Jawa Timur. Para pelajar yang pingsan tak kuat menahan terikmat matahari akibat cuaca ekstrim. Satu persatu pelajar ini roboh saat mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di alun-alun Kabupaten Jombang. Mereka jatuh pingsan sehingga tidak dapat mengikuti upacara hingga tuntas. Tidak hanya pelajar, sejumlah PNS juga roboh tidak kuat menahan terikmatahari. Mereka dibawa ke belakang lapangan upacara untuk mendapat perawatan dari tim medis. Tak kurang 40 peserta tidak mengikuti upacara karena tidak kuat berdiri lama. Selain karena kepanasan, juga karena belum sarapan pagi sehingga badan lemas. Kondisi tubuhnya juga kondisi alam. Jadi tubuhnya yang memang persiapannya lebih awal. Jadi ada yang tadi saya tanya, memang habis subuh sudah majang. Ini yang terutama untuk anak-anak siswa yang pakai baju adat. Terus ada yang belum sarapan. Beruntung meski banyak yang jatuh pingsan, namun para peserta itu dapat segera ditangani dengan baik oleh petugas medis. Sehingga tidak ada yang dirujuk ke RSUD Jombang. Dari Jombang, Mukhtar Bagus, INews, melaporkan.